Buat teman-teman yang udah lama mining Pi Network Tetapi belum juga dapat undangan KYC Atau mungkin KYC-nya digantung Nggak juga kunjung mendapatkan jawaban KYC-nya berhasil atau enggak Itu mungkin penyebabnya Bisa jadi karena akun kalian itu diidentifikasi oleh sistem Pi Network Sebagai akun scam, robot, ataupun akun palsu Sehingga akun-akun tersebut tidak mendapatkan undangan KYC Lalu bagaimana solusinya? Simak video hingga akhir agar tidak gagal paham Seperti biasa, sebelum kita mulai Kita bumper dulu kawan-kawan Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu Selamat datang kembali di channel The Official Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya Tekan juga tombol subscribe-nya Aktifin lonceng notifikasi Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika bangza mengupload video Di video kali ini kita akan fokus membahas soal permasalahan yang terjadi dengan KYC Karena banyak sekali di kolom komentar video-video sebelumnya Teman-teman VNR itu yang mengalami kendala soal KYC Ada yang udah mining dari 2 tahun, 3 tahun, tapi nggak juga dapat undangan KYC Sedangkan yang baru mining 2 bulan, 3 bulan, eh dia malah udah KYC duluan Gimana nggak sewot ya? Oke, ada juga permasalahan yang KYC-nya digantung atau tidak kunjung menerima jawaban Mereka udah dapat undangan KYC, udah melakukan KYC, tapi nggak jelas hasil KYC-nya Lulus atau enggak? Nah, buat teman-teman yang mengalami kendala seperti 2 hal yang tadi bangza jelasin Teman-teman bisa masuk ke website mindpie.com Kalau teman-teman menggunakan handphone, teman-teman masuk aja ke Google Chrome atau browser lainnya Masuk ke website mindpie.com Setelah tampil-tampilan kayak gini, teman-teman tinggal masuk ke bagian support Dan kemudian teman-teman masuk ke bagian search yang ada di sebelah kanan, yang ini teman-teman ya Lalu teman-teman disini ketikan aja KYC atau KYC seperti ini Kalau udah tekan enter Dan disini muncul beberapa fitur support untuk KYC Teman-teman tinggal pilih aja KYC Application Access Feedback Form Yang sebelah kiri atas ini Nah, ini adalah Google Form ataupun formulir untuk teman-teman yang mengalami kendala tentang KYC-nya Baik yang tidak mendapatkan undangan KYC dari zaman Belanda Ataupun yang udah digantung seperti hubunganmu dengannya Kalau sebelumnya bangza itu menyarankan untuk menggunakan fitur email Tetapi kali ini kita akan menggunakan fitur Google Form Nah, ini adalah Google Form If you go on KYC, pay on the pay browser Jika anda menggunakan KYC pay di pay browser Tetapi anda tidak dapat mengajukan KYC Itu berarti akun anda diidentifikasi oleh algoritma sistem terkait dengan pelanggaran kebijakan Termasuk akun palsu, skrip, dan lainnya Jika menurut anda ada kesalahan algoritma Silahkan isi formulir di bawah ini untuk mengirimkan informasi lebih lanjut untuk kami selidiki Artinya ini berlaku juga untuk teman-teman yang dapat undangan KYC Tapi nggak bisa dilakukan KYC Sama halnya ini seperti yang digantung teman-teman ya Nggak ada salahnya kalian cobain ini Karena takutnya nanti akun kita itu dianggap sebagai akun including fake account Atau skrip dan scam dan lain-lainnya ya Lalu teman-teman kalau kalian ingin menyimpan progress Kalian itu harus login ke akun Google Kalian pakai akun Google kalian yang aktif Biar histori Google Form kalian itu tersimpan Begitu ya teman-teman Nah yang pertama-tama teman-teman itu isi dulu username yang ada di sini Careful, no spelling mistake Nah ini jangan sampai salah Pastikan username-nya sama betul dengan username yang ada di aplikasi FI Network kalian Misalnya gue kasih contoh bangza Oke seperti ini Terus di sini dikatakan Apa perilaku Anda yang mungkin dibingungkan oleh algoritma Sebagai kecurigaan terlibat dengan akun palsu Pembuatan skrip atau pelanggaran kebijakan lainnya Di sini teman-teman hanya perlu menjelaskan saja Dan menegaskan bahwa akun kalian itu bukan akun pake Bukan akun skrip Bukan scam Karena di sini harus menjawabnya dengan menggunakan bahasa Inggris Jadi kita gunakan saja fitur Google Translate Nah di sini kita ketik aja kayak gini Misalnya core team yang terhormat Yang terhormat Oke Saya adalah pioner Sejak tahun berapa tuh kira-kira mulai miningnya ya 2020 nih Oke Tetapi Sampai hari ini Sampai hari ini Saya tidak mendapatkan undangan KYC Atau seperti yang tadi Permasalahannya adalah KYCnya digantung Terangkan juga di sini Misalnya Saya telah melakukan KYC Tetapi KYC saya Tidak dinyatakan lulus Dan juga tidak ditolak oleh sistem Dalam kurung digantung Oke Lalu di sini teman-teman tambahkan juga penegasan seperti ini teman-teman ya Akun saya Adalah Akun Yang nyata Bukan scam Bukan scam Akun palsu Akun palsu Akun palsu Sebagaimana Yang di identifikasi oleh algoritma Kemudian tambahkan juga permintaan kita nih di sini Misalnya kita tambahkan Saya berharap Akun saya Akan dapat menyelesaikan KYC Karena ini Adalah Murni Kesalahan Sistem Atau misalnya algoritma Nah kira-kira kalimatnya tuh seperti ini teman-teman ya Ini gak harus kayak gini juga Versi kalian lah Pakai bahasa kalian Kalian terangkan apa masalahnya Lalu terjemahkan ke bahasa Inggris seperti ini Kalau udah kalian copy Terus masuk lagi ke aplikasi yang tadi Di Google Form Support untuk KYC Teman-teman pastikan di sini Nah kalau udah Dan di bagian bawah Di sini dikatakan juga Mengapa perilaku ini Tidak boleh dikaitkan dengan akun palsu Kan tadi kita udah ngasih keterangan tuh Sama Core Team Kalau akun kita itu akun real Bukan akun palsu Bukan akun ini ya Cloningan Sehingga Core Team harus meloloskan kita Ataupun mengizinkan kita untuk KYC Nah sekarang di baris kedua pertanyaannya Dikatakan Mengapa perilaku ini tidak boleh dikaitkan dengan akun palsu Skrip atau pelanggaran kebijakan lainnya Mengapa akun anda harus diizinkan untuk mengajukan KYC Ini sama seperti tadi Teman-teman ketik lagi di Google Translate Kemudian teman-teman terjemahkan seperti tadi ya Misalnya kayak gini Akun saya Harus mendapatkan KYC Oke Karena Karena pertanyaannya tadi Kenapa Kenapa akun kalian itu harus diizinkan KYC Di sini kita jelaskan saja Akun saya harus mendapatkan KYC Karena akun saya Adalah akun Resmi Bukan cloningan Ataupun akun palsu Seperti ini teman-teman ya Kemudian ditambahkan Saya aktif memaining Pokoknya kalimatnya sih disusun sama kalian saja lah ya Yang terpenting kalian menjelaskan Dan meyakinkan Core Team Kalau akun kalian itu Bukan akun palsu Atau cloningan ya teman-teman ya Gue pikir ini Hanya sekedar contoh ya Ini bahasanya versi kalian saja Kemudian Kalau udah kita copy juga kayak gini Habis itu kita pastikan di sini Dan kalau udah Teman-teman centang bagian setuju Dan centang juga pada bagian I'm able to start an application Saya bisa memulai aplikasi Tapi saya tidak bisa KYC Centang juga seperti ini Dan kalau udah teman-teman klik kirim Mudah-mudahan Google Form ini Bisa membantu menyampaikan Permasalahan yang ada Tentang KYC kepada Core Team Teman-teman ya Dan ingat untuk namanya tadi Harus sama dengan Nama akun Pai Network kalian Oke Nah kalau udah Maka akan tampil-tampilan kayak gini QIC Application Access Pathback Nah ini tuh semacam ini ya Core Team tuh Ingin melihat permasalahan Tentang KYC yang ada di Pioneer Nah kalau misalnya teman-teman itu Mengirimkan permasalahan yang ada Ke Core Team Maka akan ada feedback Kembali dari Core Team Seperti itu teman-teman ya Oke semoga bermanfaat Dan semoga ini bisa Menjadi solusi nantinya Terima kasih telah menonton Gue Bang Zah Sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton